Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini dari MelayuTube lagi guys ya Nah buat teman-teman semua jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya ke MelayuTube Linknya ada di deskripsi Jom kita tengok videonya Let's go Wow Bismillahirrahmanirrahim Ustadz Don Daniel ya Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah Melayu bijaksana, dengarkan Tahukah tuan-tuan Ketika mana Seorang Allah masalah Allah masalah Bila Allah dia pergi lari dia tak ingat lah Tak apa, saya nak sekuat kau kat tuan-tuan Tuan-tuan Ah dah ingat lah Dulu Masa orang Ingat lah, ingat lah Allah lagi Dulu Masa orang-orang Melayu macam kita ni Belajar di Tanah Arab Antara contoh lah Paling senang sekali Syekh Duk Patani Apa nama Syekh Abdus Samad Al Palimbangi Hak ni antara yang famous Hak famous-famous ni Tak apa lah Hak pakai yang jenis sandak kat tiang-tiang mekuh Yang berlungguk tu Tak salah kira dah Ni kira hak famous yang tuan-tuan kenal Tahu lah tuan-tuan Mereka-mereka ni ada tiang-tiang Di Masjidil Haram Mekuh tu Mereka nanti sandak kat tiang tu Mereka buka kelas tafsir Buka kelas hadith Buka kelas pekah Tuan-tuan tahu yang belajar Mereka siapa Orang Melayu Syarah Al-Quran Dalam bahasa Arab Al-Quran Kepada orang Arab Orang Melayu Bagi kuliah tafsir Al-Quran Dekat orang Arab Betul Bukan kalau Al-Quran Bahasa Arab Ya Al-Quran Bahasa Arab Tapi nak abang kata Bijaknya Orang Asya ni Orang Melayu ni Orang kata bagi bukti lain Tak mahu bukti tu Okey Saya bagi lagi satu bukti Jangan terjut Dalam Okey Sifat Nabi Nak jadi seorang Nabi Mesti ada empat sifat Sidik Amanah Tabli Tabli Patanah Sidik apa? Ada Amanah Tabli Menyampaikan Patanah Bijaksana Tidak ada negara Dalam dunia Yang dinamakan Negara bijaksana Melainkan patani Nak abang kata Rakyat dia terlalu bijak Sampai negara dia Fatani Apa makna Kalau satu negara Dia namakan Negara bijaksana Orang Arab Bila dia turun Dia tengok Ya Allah Pandainya Sebab tu Dia pukul nama Bijaksana Allah Lari Kalau bukti kata Mana jumpa Jumpa Thailand Thailand Dah kena ada Dengan siap Pasal tu Tukar Thailand Thai Free Land Land Free land Tangan bebas Okay Asai Nama patani Orang yang bijaksana Cerdik Tuk Arab Dia kata Ya Allah Cerdik Nya Bubuh nama negara Negara patani Negara bijaksana Kerana rakyat dia Semua bijaksana Masya Allah Boleh faham Okay Satu lagi soalan Betul ke Manila Manila Abang kakak siap Menjadi lah Abang nak tanya Siapa Ibu negara Filipina Abang Silap 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 Soalan Manila Takpe lah Abang Manila Apa Nama asal Manila Kat Manila Tuduk Kena buat Kat sekolah Manila Untuk pengetahuan semua ni Ayanda Nama anda Anak-anak sahabat Yang saya nak abang ni Dengar lelok Manila Nama asal dia Macam mana boleh terbit Manila tu Mana boleh satu orang Dia tidur Tidur Uish bangun Aku nak buuh nama negara Manila Dengar macam sedap Tidur Bangun Bubuh nama Manila Dia mesti ada sebab Manila Kata asalnya Adalah Fi amanillah Dalam keamanan Dan jagaan Allah Fi amanillah Manila Aaa Tapi pasal apa Orang boleh buat Laku tu kat kita Dia padamkan Sejarah kita Dia bagi Musnah sejarah Dekat Mekah Tengok lah Mekah tu Maaf lah Tuan-tuan Saya cerita ni Saya tahu Orang rakam saya Saya tahu suara saya Orang boleh dengar Saya tahu ada sebagian Ustaz-ustaz Yang mana terlalu Karnatik Dengan Saudi Dengan 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 Mekah Madinah Dengar apa yang saya cakap Saya kata Saya cakap fakta Nak tolak-tolak Dengan fakta balik Saya tak takut Saya nak cakap Betul-betul Dekat Mekah Tengok macam mana Mekah Dia memusnahkan Kesan-kesan sejarah Peninggalan Nabi Bab pembesaran Masjid Yang tu biar Tak mahu kacau Tapi saya nak sebut Bab kesan-kesan Sejarah Masjid-masjid Para sahabat Dia roboh Dia musnahkan Sedangkan Mekah boleh Reconstruct Balik dia Bagi jadi cantik Apa salahnya Ada masjid Lepas tu ada satu lagi masjid Tapi masjid tu Buka dinding dia semua Orang boleh semayak Bawah bumbung dia sahaja Buat macam dewan tu Apa masalahnya Pasal apa Peranak buang semua Tujuan dia apa tuan-tuan Tujuan dia nak bagi Abang kata Kesan sejarah takda Tuan-tuan Saya ada pergi luar negara Saya pergi luar negara Saya tengok Setiap tempat Yang bersejarah Mereka buat Bagi jadi elok Sebab apa Esok ni 25 tahun akan datang Kalau orang tanya Islam ni betih Ada Muhammad Ada Tak nampak pun Kesan dia Tengok pula Negara Putih Betihkah Julius Caesar ni ada Dia kata Ada Mana bukti dia Itu dia Tempat peringgalannya Maka hak budak-budak Barul lahir ni Hak ni Takda apa-apa Hak ni ada Hak ni yang betul Allah Sebab Sebab Mekah sekarang Madinah sekarang Dipegang oleh Orang-orang Bani Sa'ad Bani Sa'ud Sa'udi Yang berasal Daripada Orang-orang Yahudi Dia merampas Hak milik Penduduk tempatan Yang diberi gelaran Al-Ashrafi Saya ulang sekali lagi Al-Ashrafi Oh sekarang Saya nak tanya sikit Sini siapa yang nak pergi Mekah Buat haji Flight nanti 17 hari bulan Yang the latest Yang paling ni Ada Ada Nanti kalau sempat Jumpa orang Arab Tanya Berarti cakap Arab tak Ajar tak payah Cakap Melayu pun tak apa-apa Dia tak faham Cakap anak-anak Sudah Jangan salah tunjuk Sudah ada Sengah orang tu Dia pun mengajian Arab Orang-orang pengajian Hari tu bahasa dia Anak antar Anak antar Anak antar Anak antar Lah-lah Bila jumpa ustaz Nak cakap anak antar lah Anak saya Antar kamu Bila dia jumpa ustaz Assalamualaikum Anak nak pergi mana Anak nak Ustaz ni Bila tanya Anak aku nak pergi mana Dia Saya nak pergi mana Ikut Ha Tanya aku Dia nak kata Antar nak pergi mana Ustaz Dia jadi Antar Betul Betul Cuma saya nak Amat apa Orang Arab Tempatan Mekah Dia gelaran mereka Adalah Al-Ashra'i Orang-orang yang Mulia ni Dirampas kuasa Oleh Keterunan Sahab Sebab tu dia tak Namakan Bandar Hijaz Lagi Dia tak nama Dia jadi Kingdom Kingdom of Saudi Arabia Kenapa 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 Bawa nama Pemilik Kingdom itu Sama Sedangkan Itu tanah Bebas Tanah Haram Bukan milik Sama-sama Okey Sejak tu lah Tanah Haram milik Seseorang Mana ada Nabi pun tak Bawa nama dia Betul tak Betul 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 Sebab orang Islam Bincang 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 Al-Quran Al-Ni Bincang Al-Ni Ada dalam Masjid ni Saya yakin Ada yang Dah seminggu Tak bincang Al-Quran Sebulan Tak bincang Al-Quran Setahun Pun ada Tak bincang Al-Quran Allah Bincang Allah Nabi Allah Nabi Tak tuan-tuan Maaf Saya boleh buat lawak Tapi benda tegah Saya tegahlah Takkan Dia kata Tak Adalah Ini ada Tak baca Al-Quran Hak tegah Kenalah tegah Hak tegah Kenalah Itulah Keadaan Kita tuan-tuan Saya nak sebut Mari saya cerita Sikit Cerita ni Saya dapat Cerita ni Daripada Guru kami Tuan-guru Dato' Arul Masjid Dato' Kami Fiziarah Dato' Arul Biasalah Ustaz-Ustaz Buda ni Dia tak boleh Pijau Sengat Tadi saya jumpa Haji pun Haji Peringat Saya Kata Ustaz Ingat Jangan lupa Asal usaha Kita Jangan lupa Tahun mana Kita mengaji Kena ingat Saya kata InsyaAllah Saya tak lupa Kita kena pergi Mengaji Kita kena pergi Belajar Saya balik Asbah Ada Ada Apa nama Isylimah Ulamak Padang lalang Tapi dengar Koleh juga Nak duduk Hantar Isylimah Balik Umar Mak Dia Nak Tidak Masjid Juga Nak Menaji Ilmu Takda Saya nak Cikak Tuan-tuan Jatabang Lupa Kita Kamu Tak 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 Skrip Lupa Apa Apa Ya Cantik Saya masih Hang Bijak Keren Saitan Saya dapat Masa Saya Sejarah Tuan Guru Dato' Arun Bila kita pergi Nak minta Nasihat Nak minta Supaya Dia tengok Takut Ada Salah Silap Tak 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 Mana Mana Kita Minta Jadi Bila kita Masuk Tuan Guru Dato' Arun Sambut Kita Masuk 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 Dia jalan Dululah Dia tunjuk Jalan Jadi Dia duduk Kat sofa Tengah 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 Imam Buddha Pun ada Ustaz Abdul Qadil Al Jufri Pun ada Ustaz Tengah Padang Pun ada Masuk Masuk Saya masuk Last Sekali Ustaz Duduk sebelah Saya Saya Duduk Sebelah Tunggu Maksud Dia cerita Saya dapat Tengok Bibi Yang ada Masa Dia cerita Memang Setelah Dia Dia cerita Sampai Dia pegang Faham Dia Saya Cerita Benda Sebab Dia suruh Saya Beritahu Semua Saya sampaikan Tak lari Kataan Insya Allah Tuan-tuan Tuan-tuan Famous Dengar Tadi Masa saya Saya main Dengan Ustaz Budi Saya kata Budi Malam Kalau ada Orang Cuali CD Aku Nak cari Sheikh Apa Nama Husaifi Saya kata Ustaz Kalau ada Orang Cuali Lua Si Husaifi Simpan Satu Kata Saya Orang Orang Kata Sheikh Husaifi Siapa Dia Husaifi Orang Pakat Dengar Sheikh Masyari Rashid Al-Affasi Lepas tu Main Sheikh Mahir Lepas tu Sheikh Sheikh Sudaiz Sheikh Shuraim Sheikh Sheikh Al-Humidi Muhammad Khalil Al-Husari Tapi saya nak Tanya Dalam sejarah Mereka ni Ada seorang Lagi tersedik Nama Ada Sheikh Husaifi Mana dia Sheikh Husaifi Suatu hari Nanti Haja Pemekah Bila kita Duk Mekah Dia ada Televisyen Dalam Kita punya Hotel Dalam Televisyen Kita Kita tekan Channel Hak Mula Kalau kita Duduk Di Mekah Channel Hak Mula Sekali Channel Mekah Channel Mekah Dia tak ada Melainkan Kamera Yang ada Di seluruh Masjid Al-Hara Dia akan Ambil Shot Sini Shot Sini Apa Apa Dia kata Kamera Dia tangkap Orang Tidak Semayang Sini Kalau Siapa Buka Tidak Nampak Orang Tawaf Dia ada Kamera Yang Kata Kalau Duduk Di Masjid Namawih Channel Mula Sekali Masjid Namawih Ini Channel Makna Dia Siapa Yang beli Channel Sohli Akan Dapat Channel Dia Satu Dunia Boleh Tengok Macam Kita Kita Buka Semayang Isha Sebelum Semayang Isha Dia tunjuk Orang Nak Tawaf Satu Dunia Boleh Tengok Time Tau Satu Hari Ada Seorang Pemimpin Daripada Iran Nama Dia Komuni Dia Menyai Masjid Tengok Yang ini Dengar Nama Syiah Segini Boleh Sini Siapa Syiah Angkat tangan Serentak Langsung Saya nak Ceritakan Tengok Tengok Bila Presiden Turun Masjid Naba Wikmang Dia Mereka Mereka Dia Betul Dia Jadi Turun Semua Semua Turun Nama Yang Masjid Naba Main Masjid Dah Mereka Kena Singgah Ziarah Nabi Ini Tentang Dengan Elah Tengok Ini Cerita Tak Dapat Loh Bila Dia Main Ziarah Ketika Itu Imam Waktu Syekh Uzafi Jadi Presiden Saya Sebut Nama Dia Tidak Payah Ulang Tiga Kali Ingat Ingat Tak Ingat Sudah Masa Dia Masuk Sampai Sampai Kalau Tunggu Nanti Kita Serupa Kalau Kita Orang Biasa Lebih Kalau Kita Orang Biasa Lebih Katalah Imam Al-Nabi Macam Dia Ada Al-Nabi Dekat Sini Dia Ada Macam Pelantak Kita Tak Boleh Naik Atas Sebab Dia Nanti Bubur Macam Penghadang Macam Tinggi Jadi Kita Luar Ajalah Boleh Luar Lalu Sebab Orang Nangis Luar Tulah Tapi Bila Orang Memerintah Besar Besar Oh Dia Nek Atas Dia Nek Atas Dia Masuk Dia Duduk Kat Depan Makam Nabi Kat Pintu Nangis Habis Depan Makam Nabi Dia Pidik Dekat Makam Kalau Kita Tengok Gambang Betul Dekat Pintu Dia Ada Lubang Tengah Tengah Pasal Dia Ada Lubang Lubang Tengah 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 Makam Nabi Ada Lubang Makam Abu Bakar Ada Lubang Makam Sayyidina Umar Ada Lubang Dia Pidikat Lubang Makam Sayyidina Abu Bakar Ini Datuk Alam Contoh Ini Dia Masukkan Mulut Dia Dalam Lubang Dia Ludah Allah Allah Kalau Ludah Pun Lidah Lidah Lagilah Tak Betul Dia Maki Sayyidina Abu Bakar Kau Kau Syekh Buzah Indi Di Adas Syekh Buzah Indi Dia Dia Pula Kat Makam Sayyidina Umar Dia Masuk Lagi Mulut Dia Dalam Lubang Dekat Raqqam Sayyidina Umar Dia Ludah Dekat Sayyidina Umar Dia Kata Kasar Dia So Akhirat Mampus Dia Jumpa Sayyidina Umar Dah Ludah Dia Maki Kukak 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 Maki Maki Habis 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 Sayyidina Umar Habis Keluar Lepas Masuk Selawar Hari Hari Jumaat Macam Jumaat Nak Semayang Jumaat Jadi Semua Dekat Syekh Uzaifi Asan Asan Dia Naik Salam Asan Dia Naik Dia Bagi Itaqullah Lepas Lepas Itaqullah Syekh Uzaifi Tahu Apa Ni Hina Sahabat Hina Kita Siapa Sahabat Siapa Orang Yang Duduk Dengan Nabi Makam Dia Sebelah Oh Syekh Uzaifi Balun Kawan Saya Nak Tanya Dia Balun Siapa Tadi Bukan Presiden Negara Bila Dia Balun Balun Kawan Panas Bukan Bila Dia Panas Dia Bangun Bila Dia Bangun Presiden Bangun Menteri Bangun Bila Semua Bangun Nak Keluar Tuan Tuan Tau Siapa Yang Tahan Yang Tahan Mereka Adalah Pembesar Pembesar Saudi Dia Pekat Mereka Mereka Tahan Mereka Yang Bangun Bukan Syi Or Mencerita Apa Mereka Tahan Terima Tahan Terima Tahan 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 Mereka Allah lah tu dia bangun bila kata presiden Iran dengan dia punya menteri dia tu bangun pembesar-pembesar saya sebutlah pembesar-pembesar Saudi bangun didapatkan mereka tadi ni cool down suruh duduk dalam khutbah tadi tu duduk juga duduk saya nak abang tuan-tuan jangan terkejut hak tadi perbuatan perbuatan dia tu kamera tu tangkap satu dunia tu tengok buatan tu dan semua tahu peristiwa ni Allah tapi Saudi punya pemerintah tahan yang pun suruh duduk bagi selesai buang kutbah habis kutbah semayang Jumaat lembah semayang Jumaat Sheikh Huzaifi diberhentikan jadi imam selama tujuh tahun Allahu Akbar kita nampak kita nampak kita nampak dia punya sandiwara yang macam mana punya tahsyat sebab tu hadis Nabi kalau tuan-tuan buka hadis Nabi akhir zaman Dajjal kan satu hadis Nabi berkaitan dengan Dajjal Dajjal dia akan datang ke seluruh pelusuk dunia seluruh pelusuk dunia dia akan sampai kecari dua tempat iaitu Mekah dan Madinah itu semua tahu Dajjal dia punya pitnah dia dia punya duduk main dia akan lalu semua tempat makna dia apa? pengkalan tambang boleh tambang makna dia akan sampai ke kita dia nanti main duduk tangan kita tapi saya nak kata apa? hadis tu saya tak nak macam tadi tu saya nak kata apa? Dajjal bila dia sampai dekat apa nama Mekah Madinah dia nak masuk dia tak boleh masuk maka dia berkampung kat sebelah tu apa jadi Mekah dan Madinah orang-orang yang dengar elok orang-orang yang ikut Dajjal orang-orang yang sebenarnya dia tunai dia mengaku sahaja Islam yang ada dalam tanah haram apa makna dia tentang bila Mekah kata lagu tu? makna dia dalam tanah haram ni ada orang jahat betul bila Dajjal berkampung sebelah Mekah dan Madinah maka orang dalam ni akan jadi panah maka mereka akan keluar berbondong-bondong beramai-ramai keluar tapi duduk berkampung dengan Dajjal masa tu baru orang semua terbuka mata ya Allah selamat dini rumah Dajjal baru dah orang buka mata masa tu baru orang terbuka mata ok guys sudah selesai videonya dan Allahuakabar itulah kisah sejarah Melayu yang jarang didengar termasuk yaitu orang-orang Melayu yang banyak juga di Mekah Al-Mukarramah menjadi Sheikh menjadi pengajar disana tafsir dan yang bisa dikatakan orang Melayu mengajar orang-orang Arab dalam segi tafsir Al-Quran fikah dan lain sebagainya dan ketika saya juga di Arab Saudi ada guys ya di atas itu dari Fatani dari Banjar Al-Banjari dan lain sebagainya Indonesia dan Malaysia disana itu banyak sekali orang-orang cerdas orang-orang yang bisa dikatakan ulama seperti itu dan mereka mengajar disana kalau kita melihat disana faktanya juga secara turun-temurun juga bakalan ada orang yang seperti itu yang senantiasa juga mengajar disitu guys banyak juga ada yang keturunan dari Pakistan dan lain sebagainya ulama-ulama yang memang Masya Allah sangat-sangat cerdas sangat-sangat saya katakan seperti itu karena saya juga istilahnya pernah berguru kepada beliau-beliau itu dan Masya Allah apa yang saya lihat apa yang saya pelajari memang berbeda sekali ilmunya tingkatannya itu yang berbeda sekali dengan orang-orang kita seperti itu guys tapi memang Allahu Akbar ya ulama-ulama kita yang di Indonesia maupun di Malaysia itu Masya Allah ya guru-gurunya yang belajar di Arab Saudi yang belajar kepada Sheikh Sheikh belajar di Mesir dan lain sebagainya Masya Allah semuanya itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang kita dimana orang-orang kita itu banyak yang terpilih menjadi ulama menjadi ustaz menjadi kiai menjadi orang yang cerdas menjadi orang yang salih menjadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah tapi ilmunya itu adalah warisan-warisan dimana ilmu agamanya sangat-sangat tinggi sekali Allahu Akbar dan ini kisah ataupun sejarah juga yang diungkap oleh Ustaz Don Daniel yang terakhir terakhir bahwasannya ada pemerintah bisa dikatakan mungkin presiden seperti itu yang mencacimaki yaitu kedatangan daripada syiah itu sendiri semoga kita dijauhkan dan tetap dijaga keimanan dan keislaman kita di dalam hati kita oleh Allah sehingga kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis kepada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad terima kasih Ustaz Don Daniel dan saya ngefans banget sama beliau dari sejak pertama kali saya mendengarkan jadi masa itu saya menjadi motawif di Maka Al-Mukarama orang-orang Malaysia dan saya juga berpakaian seperti itu pakai apa namanya itu bisa dikatakan surban seperti itu waktu itu dan banyak jemaah-jemaah yang komen macam sebiji Ustaz Don Daniel dan saya juga belajar bahasa Melayu daripada Ustaz Don Daniel dengan cerama-cerama dia sehingga saya pun masuk macam ini oke guys itu saja video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua terima kasih buat semuanya yang sudah tengok video ini sampai selesai saya Pamin Undudri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax